I can't do this. Dalam film ini, dipastikan akan selalu membuat kita terkagum-kagum. Secara singkat, film ini akan menceritakan kisah seorang guru yang hilaf dan malah berujung petaka bagi dia dan keluarganya sendiri. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan pemeran utamanya yang sedang berlari, dan nama wanita ini adalah Claire. Saat sedang berlari, Claire ini tantinya selalu memikirkan masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Di sini diceritakan bahwa suami Claire yang bernama Garrett ini pernah berselingkuh, yang akhirnya menyebabkan Claire ini sulit untuk kembali percaya pada suaminya sendiri. Dan singkat cerita, pada malam hari kita diperlihatkan Claire yang sedang berbincang dengan Garrett. Dan di sini, Garrett ngajak Claire bersama anaknya Kevin untuk berlibur bersamanya. Katanya sih, ini untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah rapuh. Namun, karena Claire ini sudah terlanjur kecewa, maka dengan berat hati Claire pun menolak ajakan tersebut. Dari adegan awal ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Claire ini punya keluarga yang rapuh dan sedang dilanda perceraian. Esok harinya, kita diperlihatkan Claire bersama Kevin yang sedang akan berangkat ke suatu tempat. Namun sayangnya, ternyata pintu garasi rumah Claire ini tiba-tiba macet. Dan akhirnya Claire pun berusaha untuk membuka pintunya secara manual. Dan tanpa diduga, saat sedang membuka garasi tersebut, Claire ini tiba-tiba mendapat bantuan dari seorang pria. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Oke, nama Chow ini adalah Noah. Dan Noah ini merupakan cucu dari tetangganya Claire ini. Dan disini, diceritakan bahwa Noah ini merupakan ahli dalam membenarkan barang-barang. Dan singkat cerita, akhirnya Noah pun membenarkan pintu garasi tersebut. Pada esok hari, kita kembali diperlihatkan Noah yang sedang memperbaiki mesin mobil. Dan disini, kita mulai diperlihatkan Noah yang mulai akrab dengan anaknya Claire, yaitu Kevin. Dan saat Noah ini sedang memperbaiki mesin tersebut, tanpa diduga Claire ini melihat Noah dari kejauhan. Sebenarnya, dari sini kita udah dapet sedikit clue yang memperlihatkan Claire dan Noah yang saling curi-curi pandang. Singkat cerita, pada esok harinya, kita diperlihatkan Kevin yang pergi berlibur bersama ayahnya. Sehingga Claire ini sekarang berada sendirian di rumah. Dan tak lama setelah Kevin pergi, Noah pun tiba-tiba mendatangi rumahnya Claire ini. Dan disini Noah memberi sebuah hadiah ke Claire dan sekaligus memuji betapa cantiknya Claire ini. Yang mana pujian tersebut tidak pernah Claire dapatkan. Bahkan dari suaminya sendiri. Dan pada malam hari, Claire yang sedang kesepian pun mencoba untuk melihat elok tubuhnya sendiri. Dan saat sedang aca, ia tersengaja mengintip Noah yang sedang berada di kamarnya. Pas Claire lagi ngintip, tanpa diduga ternyata Noah ini sadar. Dan akhirnya Claire pun turun ke lantai bawah untuk menenangkan diri. Saat sedang minum, Claire ini tiba-tiba dapat telepon dari Noah. Yang meminta Claire ini untuk datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. Dan singkat cerita, Claire pun akhirnya makan malam bersama Noah. Namun, saat sedang makan, Noah ini sedikit menunjukkan sikap yang agresif. Yang akhirnya membuat Claire ini memutuskan untuk pulang. Namun, saat hentak pulang, tanpa diduga ia ternyata ditahan oleh Noah. Di sini Noah bilang kalau Claire ini adalah wanita cantik yang harus dicintai secara tulus. Dan akhirnya, Claire yang hilaf pun melakukan cocok tanam bersama Noah. Saat terbangun, Claire ini akhirnya menyadari bahwa tindakannya bersama Noah merupakan sebuah kesalahan. Namun di sisi lain, Noah mengira bahwa kejadian semalam merupakan pertanda adanya hubungan di antara mereka. Dan di sini, Claire bilang ke Noah bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang normal. Dan hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Noah yang mendengar hal tersebut pun lantas marah. Dan di sini, kita tiba-tiba diperlihatkan sisi lain dari Noah. Yang posesif dan juga pemarah. Akhirnya Noah pun menyuruh Claire untuk segera pulang. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan Kevin bersama Garrett yang baru saja pulang liburan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya makan bersama. Namun, di sini kita bisa tahu bahwa Claire ini masih shock atas perbuatannya semalam. Dan tanpa diduga, ketika sedang menyiapkan kue, tiba-tiba datang Noah. Di sini Noah berkenalan dengan Garrett dan sekaligus curi-curi pandang dengan Claire. Singkat cerita, scene pun berpindah pada esok hari. Di sini diperlihatkan Claire yang sedang mengajar. Dan saat sedang mengajar, tanpa diduga Claire ini kedatangan murid baru. Yang tidak lain dan tidak bukan murid tersebut adalah Noah. Claire yang shock akhirnya meminta kepada kepala sekolah untuk tidak memasukkan Noah ke kelasnya. Namun sayangnya, permintaan Claire ini ditolak. Dan akhirnya dengan terpaksa, Claire harus menerima Noah sebagai muridnya. Singkat cerita, esok harinya kita diperlihatkan Claire yang mendapatkan sebuah bunga dari suaminya. Dan pada bunga tersebut, terdapat sebuah amplop yang isinya ini meminta Claire untuk memberinya kesempatan kedua. Claire yang tersanjung pun akhirnya menelpon Garrett. Tapi betapa kagetnya Claire, karena bunga tersebut ternyata bukan berasal dari Garrett. Ini berarti Noah merupakan pengirim dari bunga tersebut. Claire yang menyadari hal tersebut pun akhirnya segera mendatangi Noah. Dan di sini Claire meminta ke Noah untuk berhenti bersikap aneh. Dan sekaligus menyatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Di sini Claire meminta ke Noah untuk memulai semuanya dari awal. Dan memandang hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid saja. Dan akhirnya Noah pun setuju akan hal tersebut. Singkat cerita, scene pun berpindah pada malam hari. Di sini kita diperlihatkan Claire dan Garrett yang habis jalan-jalan. Dan pas sudah masuk rumah, hubungan mereka pun akhirnya mulai membaik. Dan akhirnya di sini mereka pun adu mulut. Namun tanpa diduka, hal tersebut ternyata dilihat oleh Noah. Dan setelah melihat hal tersebut, Noah pun langsung emosi dan marah-marah sendiri. Dan esok harinya kita diperlihatkan Kevin yang sedang dibully oleh sekelompok remaja. Dan Noah yang melihat hal tersebut pun langsung membantu Kevin. Namun bantuan dari Noah ini malah membawa petaka. Karena Noah ini menghajar remaja tersebut dengan sangat sadis. Yang akhirnya menyebabkan remaja tersebut hampir meninggal. Singkat cerita, Noah pun dipanggil oleh Vicky, wakil kepala sekolah di sana. Dan di sana Vicky ngasih tahu Noah, bahwa Noah ini merupakan murid yang keras kepala dan sulit diatur. Namun di sini Noah malah balik menyerang Vicky. Yang akhirnya menyebabkan Noah ini dikeluarkan dari sekolah tersebut. Singkat cerita, scene pun berpindah pada malam hari. Dan di sana sedang berlangsung sebuah pesta sekolah. Di sini kita diperlihatkan Kevin yang sedang berdansa dengan seorang wanita idamannya. Dan Claire yang tak mau mengganggu waktu anaknya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun tanpa diduga, saat sedang berada di toilet, Claire ini melihat sebuah tulisan yang merendahkan dirinya. Dan sesuai dugaan, tulisan tersebut ternyata merupakan ulah dari Noah. Dan di sini Noah meminta Claire untuk cerai dengan suaminya. Dan di sini pun Noah sedikit memaksa Claire untuk adu mulut. Namun untungnya dengan sigap Claire ini berhasil kabur. Dan pada esok hari, kita diperlihatkan Claire yang sedikit terlambat untuk mengajar. Dan saat baru masuk ruangan, Claire ini dibuat kaget. Karena terdapat foto Claire dengan Noah yang terpajang di seluruh ruangan tersebut. Claire Ransho pun segera memberaskan foto tersebut dan membuangnya. Singkat cerita, setelah selesai mengajar, Claire pun pulang. Dan saat baru masuk rumah, betapa kagetnya Claire. Ternyata di sana sudah ada Noah yang sedang berkumpul bersama suami dan anaknya sendiri. Dan di sini kita bisa melihat Claire yang berusaha untuk menjauh dari Noah. Namun sayangnya Noah ini tetap berusaha untuk mendekati Claire di depan anak dan suaminya sendiri. Dan di sini Noah merabak-rabak tubuh Claire sekaligus ngasih tahu kalau foto-foto yang terpajang di kelas tadi merupakan perilaku Noah. Dan Noah mengancam akan menyebarkan video sekaligus foto Claire jika Claire ini gak nilurut sama Noah. Menyadari sikap Noah yang semakin liar, akhirnya Claire pun meminta bantuan kepada Vicky. Di sini Vicky akhirnya menyusun sebuah rencana dengan pulang menggunakan mobil Claire. Dan benar saja, rencana ini ternyata berhasil untuk membuat Noah mengikuti mobilnya Vicky. Dan di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan bagi Claire untuk menyelinap masuk dan menghapus file video yang disimpan oleh Noah. Dan singkat cerita, akhirnya Claire pun berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia. Dan betapa terkejutnya Claire ketika ia mendapati ruangan tersebut dipenuhi oleh fotonya sendiri. Di sini dapat ditarik kesimpulan kalau Noah ini udah tergila-gila sama Claire. Singkat cerita, Claire pun berhasil menghapus file tersebut dan keluar dari rumah Noah. Dan Vicky pun akhirnya menyuruh Claire untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Namun tanpa didunggu, pas lagi di lepon ini, tiba-tiba kepala Vicky dihajar oleh Noah yang udah nunggu di sana. Dan singkat cerita, scene pun berpindah memperlihatkan Noah yang sedang ngobrol sama Vicky dengan kondisi yang terikat. Di sini kita dapat melihat sifat psikopat Noah yang semakin mengerikan. Dan singkat cerita, Claire yang berniat menginap di rumah Vicky pun akhirnya tiba. Namun betapa herannya dia karena kondisi rumah Vicky yang begitu gelap. Dan setelah sedikit peningkat-lihat, betapa terkejutnya Claire ketika ia melihat jasad Vicky yang sudah berlumuran darah. Claire yang siap pun langsung pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata ketika ia hendak pergi, Noah ini tiba-tiba muncul. Dan dengan kondisi yang udah gila, Noah pun tetap memaksa Claire untuk adu mulut dengannya. Buset dana orang. Singkat cerita, Claire pun akhirnya dibawa ke sebuah kema kecil. Dan ternyata di sana udah ada Kevin dan Garrett yang juga disekap oleh Noah ini. Namun seperti film-film pada umumnya, dengan sedikit usaha dan sikap gigih, akhirnya Claire pun mampu melawan Noah dan menusuk matanya. Tapi bukan psikopat namanya. Kalau diserang langsung mati. Noah yang matanya udah ketusuk ini akhirnya kembali melawan. Dan singkat cerita, Claire pun akhirnya menang dengan cara menimpatkan mesin pada tubuh Noah. Dan akhirnya Claire pun mampu membebaskan Kevin dan juga Garrett dari kematian. Film pun tamat. Nah gimana nih filmnya? Menggodakan? Hehehe. Oke disini kita jelasin dulu dikit. Jadi sebenernya, salah satu alasan Noah ini terus ngedeketin Claire karena Noah ini punya trauma sama ayahnya sendiri yang pernah selingkuh dari ibunya. Nah, karena trauma tersebut, akhirnya Noah ini gak mau kalau Claire terus diselingkuhin sama suaminya sendiri. Tapi sayangnya Noah ini nyoba nolong Claire dengan cara yang salah. Intinya gitu deh. Nah oke, seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like sekaligus komen kalau kalian suka film-film semacam ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan goodbye. Terima kasih.